perutnya mereka sebelum dilahirkan juga sudah ditanya alas to be rob big bukankah saya adalah robmu bala syahidna itu semua janin kan ngomong begitu iya, kami bersaksi engkau adalah rob kami itu di dalam perut ya manusia bersaksi bahwasannya Allah adalah robnya ya, kita urut pelan-pelan kemudian syih hafizullahullah ta'ala syih salih fauzan membawakan hadith nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menandakan tentang berubahnya fitrah manusia yang telah Allah tetapkan berada di atas tauhid itu setelah lahir setelah lahir nabi bersabda dalam hadith yang diluatkan oleh al-imam bukhari dan imam muslim dari sahabat Abu Hurairah jadi hadith yang akan kita bacakan yang dibawakan oleh syih hafizullahullah ta'ala dikeluarkan oleh al-imam bukhari dan imam muslim dari sahabat Abu Hurairah beliau berkata kullu mauludin yuladu al-fitrati kullu semua lafad kullu di dalam bahasa Arab artinya adalah semua ya artinya maknanya adalah semua kullu mauludin yuladu alal fitrah tanpa dikecualikan semua maulud maulud itu apa anak yang lahir nabi berkata kullu mauludin yuladu alal fitrah dilahirkan Allah takdirkan lahir semuanya dalam keadaan fitrah fitrah disini artinya adalah Islam mana buktinya lihat lanjutan hadithnya nanti dibuktikan oleh lanjut hadithnya jadi setiap manusia tadi saya katakan lahir dari perut siapapun asalnya mau ibunya muslimah atau ibunya bukan muslimah itu awalnya dia muslim keluar muslim gitu tidak tidak awah tidak semerta-merta lahir langsung ikut agama ibu dan bapanya buktinya nabi pernah ditanya diantara buktinya tentang anak orang kafir yang wafat di bawah umur belum balik apa jawab nabi jawab nabi Allah 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 lebih mengetahui kedudukan baik atau anak ini seharusnya kalau anak ini dipastikan masuk neraka pasti akan bilang nabi kita huwafin nar anak ini di di neraka kenapa antum baca ayat-ayat al-quran orang-orang yang mati di atas agama selain agama islam maka tempatnya adalah di di nar gitu ini kata siapa kata siapa ini yang ngomong siapa ini Allah benar gak kalau antum gak yakin orang-orang yang mati di luar agama islam berarti iman antum tauhid kita perlu perlu dibenarkan gitu berarti kita menyelisih menyelisih ayat-ayat al-quran Allah sudah Allah sudah kabarkan diantara surat al-bayinah ini inna ladina kafaru min ahlil kitab wal-musyrikina fi nari jahannam ini Rabbul Alamin yang kabarkan Allah siapapun yang meninggal meninggalnya di atas selain agama islam maka fi nari jahannam mereka tempatnya di neraka jahannam lihat al-fitrah arti fitrah disini adalah islam dibuktikan perkataan nabi yang berikutnya fa'abawahu dan bapaknya atau orang tuanya lah yang menyebabkan anak yang lahir tadi yuhawidanihi mengikuti bapak atau mengikuti orang yang mengasuhnya menjadi yahudi berarti dia jadi yahudi kapan sesudah lahir apa sebelum lahir sesudah lahir mafum jadi anak bayi gak salah apa-apa jangan antum kafir-kafirin gitu kan mafum gak ini gak tau apa-apa dia nih ya maka kata nabi yang mulia s.a.w. fa'abawahu dan orang tuanya lah yang menyebabkan atau yang menjadikan fitrah tadi berubah berarti perkataan Allah dalam surat rum tadi gak salah kan Allah bilang la tabdila liqalqillah Allah tidak merubah ketetapannya setiap bayi yang lahir dalam keadaan muslim berubah gak? berubah gak ketetapan ini? hah? tidak berubah yang berubah siapa? manusianya gitu berarti setiap bayi yang lahir dihukumi muslim siapapun kalau dikatakan terkecuali gak? kalau dikatakan terkecuali butuh nas untuk bantah dan lili nih paham gak? hadis ini tidak ada istisnanya kecuali ada istisnanya ada istisna itu pengecualian kecuali sifulan 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 maafu? berarti setiap bayi lahir muslim gitu nah kapan dia berubah posisinya dari muslim dari fitrahnya itu yaitu setelah mendapatkan bimbingan pendidikan dari orang tuanya atau orang yang mengasuhnya ya disini dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa sallam fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi atau bapak ibunya orang atau orang yang merawatnya menjadikan anak ini menjadi anak yang nasrani au yumajisani atau agama majusi jadi perubahan dari fitrah atau fitrah manusia yang Allah tetapkan tetap berada di atas at-tawhid maka disini ini maksud inilah yang dimaksud dengan syirik itu adalah perbuatan yang baru maaf awalnya manusia itu bertauhid semuanya maka datang kesyirikan kenapa dikatakan syirik yang baru karena yang ditetapkan oleh Allah adalah bertauhid semuanya maka dikatakan yang datang berikutnya adalah yang baru syirik itu menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala jadi semua manusia dilahirkan ditetapkan kalau Allah takdirkan lahir di muka bumi ini mereka adalah berada di atas at-tawhid kemudian beliau berkata fal aslu fi bani adam at-tawhid hukum asal bani adam keturunannya adam berada di atas at-tawhid kemudian beliau mengatakan yang disebut dengan din adalah al-islam jadi setiap anak manusia itu berada di dalam dinul islam ayat yang mulia ini menjelaskan tentang bahwasannya manusia anak-anak keturunannya adam alaihissalatu wassalam dari zamannya adam alaihissalatu wassalam sampai zamannya nabi nuh alaihissalam semuanya berada di atas tawhid dari daripada zamannya adam alaihissalam sampai nuh itu semuanya berada di atas tawhid nanti dibuka kalau buka kalau punya bo'al quran antum buka surat al-baqarah ayat 213 alaihissalam alaihissalam itu berada di atas semuanya dan diturunkan kitab bersama mereka bersama mereka maksudnya nabi 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 ini sesudah nuh alaihissalatu wassalam atau dimulai dengan nuh maka diberikan kitab makanya perbedaan antara nabi dan rasul kalau rasul risalahnya jadi dah apa maksudnya dia membawa syariat yang baru menyempurnakan syariat yang lama adapun nabi menjalankan syariat agama yang sebelumnya itulah di antara perbedaan nabi dan rasul semua rasul adalah nabi dan tidak setiap nabi rasul rasul yang pertama adalah nuh alaihissalatu wassalam dan nabi yang pertama adalah adam maupun kemudian bacaan lanjut untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka masih terselisihkan tentang perkara yang mereka perselisihkan setelah sampai zamannya nuh alaihissalatu wassalam manusia berselisih terus sampai hari ini manusia berselisih dan diturunkanlah setelah nuh dan seterusnya sampai nabi muhammad s.a.w. diturunkan awalnya semuanya berada di atas tawhid agama yang sama sampai nuh alaihissalatu wassalam baru mulailah inhiraf makanya dikatakan oleh syih salih al-fawzan hafizah allahu ta'ala al-inhiraf atau berpalinya manusia dari tawhid dimulai dari zamannya nabi nuh alaihissalatu wassalam gitu ya kemudian syih berkata syih berkata amru 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 bin al-khazai faghyyara dina ibrahim wajallab al-asnam ini dikatakan oleh syih hafizah allahu ta'ala awalnya manusia berada di atas din atau di atas at-tawhid kemudian kemudian berbeda pendapat manusia tentang din yang benar ini sampai diutus nabi nuh alaihissalatu wassalam kemudian ada seorang yang bernama amru bin luhyin awlahyin dia dikatakan faghyyara dina ibrahim wajallab al-asnam ila ardi al-arab wa ila ardi al-hijaz bisifatin khawasatin ini orang yang pertama kali membawa membuat mengedepankan al-asnam asnam itu sembahan sembahan ke negeri arab fa'ubidat mindunilah maka mulai sejak itulah ada sembahan selain Allah dan tersebarlah kesyirikan tersebarlah kesyirikan kesyirikan di negeri yang Allah sucikan yaitu di negeri negeri arab dan tetangga tetangganya sampai di utusnya nabi Muhammad kesyirikan tersebar sudah mulai menyebar sampai di utuslah nabi kita nabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam kemudian nabi mengajak manusia ilat tauhid kepada tauhid dengan tauhid dengan tauhid yang benar maaf ini dakwahnya beliau sungguh-sungguh mendakwahkan at-tawhid walakada di setiap umat seorang rasul tugasnya apa tugas di utusnya seorang rasul apa memerintahkan manusia menyembah Allah menyembah Allah saja hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi tauhid semua yang disembah selain selain Allah apapun yang disembah selain Allah adalah namanya tauhid bukan toge tauhid kalau toge toge pokor antum tegang amat kelihatannya makanya saya bilang tauhid dakwah beliau dikatakan oleh syihir salih sampai umat manusia kembali kepada tauhid sampai umat manusia kembali kepada tauhid wa kassarul asnam dan patung-patung dihancurin benar apa benar patung-patung kan dihancurin oleh Nabi kita yang mulia s.a.w. sampai manusia kembali ke dalam agama yang hak ini kepada at-tawhid kemudian 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 setelah wafatnya beliau Nabi kita alaihi salatu wa salam keluar lagi atau muncul lagi inhiraf inhiraf itu berpaling kesesatan itu keluar lagi kesesatan dalal itu tersebar lagi maka kembali lagi kesyirikan itu tersebar dimana-mana diantaranya adalah uttukhidat awthanan tu'bat mendun illahi bi-anwa'i l-kurbat min du'a'in wa wastigatat in wadzabahin wadnathar in limaqamatihim wasamu ashir tawassulan bi-salihin wadzharan limahabbatihim walaysa ibadatan lahum yaz'amuhum bi-zahmihim wa nasu anna hadha huwa qawlul musyrikina al-awwalina haytu yakulun ma na'buduhum illa li-yukarribuna ilallahi zulfa kesyirikan yang tersebar saat ini dari mulai wafatnya nabi kita nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam diantaranya adalah berbagai macam jenis-jenis ibadah peribadatan yang harusnya ditujukan hanya kepada Allah maka ditujukan kepada selain Allah seperti berdoa meminta kepada selain Allah kemudian istigosa meminta pertolongan kepada selain Allah kemudian menyembelih untuk selain Allah dan nazar bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala dan semua ini yang kita sebutkan disebut oleh mereka sebagai tawasul kepada orang-orang yang salih sebagai bentuk kecintaan mereka kepada orang-orang salih ini dan mereka katakan dan mereka katakan ini bukan bentuk penyembahan kami kepada mereka yang terjadi saat ini jadi ada sebagian kaum muslimin saudara-saudara kita hari ini yang melakukan ritual-ritual ibadah di sekitar sekitar apa kubur makam seperti berdoa seperti baca quran dan lain-lain mereka tidak menganggap itu sebagai ibadah tidak meyakini mereka menyembah kubur tersebut benar apa benar kalau antum tanya sama saudara kita pasti mereka tidak akan bilang mereka sedang melakukan ibadah atau takor yang mereka bilang apa tawasul sahih benar gak yang mereka bilang mereka sedang bertawasul kepada penghuni ini kalau penghuninya bisa ngomong dia bilang gini orang anak aja lagi susah minta sama anak benar dia kan lagi posisinya genting dia di dalam kubur sama malekat yang menanyain yang menginrofeksi dia apa introfeksi introgasi bukan introfeksi introfeksi yang menginrofeksi dia perbuatannya dari A sampai Z kan lagi ditanya ini sibuk benar apa benar ente minta minta sama anak gitu kan anak aja lagi pusing gitu bukannya doain anak malah minta doa benar benar pak ya gak kalau dia bisa ngomong nih karena apa ketika seorang wafat maka kata Allah semua yang tersembunyi Allah tampakan yang tersembunyi itu apa apa yang ada di dalam dadak kita hari ini hari ini kita bisa menyembunyikannya tapi nanti tidak bisa tersembunyi di hadapan dia subhanallah ta'ala itulah jazaknya balasannya itu balasannya di sisi Allah adalah itu ada pun balasan di sisi manusia adalah apa yang nampak paham gak pak kalau gak paham saya jelasin saya jelasin balasan di sisi manusia antum seperti ini dibilang antum orang saleh benar apa benar taat lah gitu ya pakai peci pakai jenggot gitu kan misalnya balasan balasan itu jazak ganjaran yang antum dapatkan dari manusia itu kan orang saleh orang suci dan seterusnya benar apa ya seperti itulah ya ini penilaian kita dan memang kita cuman diperintahkan atau kita cuman diberikan batasan sampai disitu ketika orang itu sholat ketika orang itu puasa ketika orang itu baca Quran maka orang ini adalah orang yang saleh benar sahih ketika orang itu mabuk misalnya berjudi berzina maka kita katakan bukan orang yang saleh ini penilaian kita kita cuman menilai manusia sampai disini tidak boleh masuk ke dalam ruang lingkup yang dalam itu haknya Allah mutlak bukan hak antum bukan hak anak bukan hak semua manusia mana buktinya antum ingat kisahnya Usama bin Zaid yang bunuh manusia yang bersaksi asyhadu Allah ilaha ilallah ketika sudah terdesak kondisinya kalah dalam perang sahih kalau antum pikir kalau kita pikir secara logika kayaknya memang iya dia terdesak betul apa betul pernah dengar kisahnya pernah kalau secara logika memang orang ini kelihatan banget lagi terdesak sehingga mengucapkan la ilaha ilallah kalimat at-tawhid ini bunuh ini bunuh apa enggak ini kita sudah ngomong la ilaha ilallah tetap di tebas mati ya iya jangan mau ngomong aja pas saya takut jadi tetap dibunuh ya padahal kalau mau dibilang orang ini terpaksa ada apa namanya kesempatan peluang kita untuk berpikir kesitu karena posisinya lagi terdesak nih orang kalahkan perang ya kan terus dia bilang la ilaha illallah ini bunuh apa enggak boleh ini menandakan orang muslim enggak boleh dibunuh siapa juga udah ngucapin la ilaha illallah enggak boleh dibunuh kecuali nanti ada pelanggaran yang dia lakukan yang harus dibunuh seperti kisah misalnya ya kemudian terdengar sampai telinga nabi yang mulia sallallahu apa kata nabi kepada sahabat ini apa antum sudah belah dadaknya paham dadak dia urusan dia dengan Allah bukan urusan kita maka kita enggak bisa bilang orang ini ikhlas orang ini tidak ikhlas cuma kita kita bisa bilang kayaknya ikhlas kalau ini sudah pasti masjid ada ikhlas benar tapi kalau orangnya kayaknya ikhlas mudah-mudahan ikhlas benar tapi untuk pasti dia ikhlas enggak tahu dia yang tahu dia sendiri failnya pelakunya bukan urusan kita kita cuma bilang masya Allah ini orang rajin sekali baca Qur'annya gitu kan gitu kita doain aja semoga baik ini menunjukkan tentang manusia hanya diberikan hak atau diberikan punya kesempatan hanya melihat manusia sebatas lahir bukan yang batin tidak bisa manusia melihat yang yang batin seperti kita hari ini menyaksikan saudara-saudara kita mereka bilang mereka tidak menyembah dan mereka bilang mereka hanya menjadikan sembahan-sembahan itu sebagai tawasul ya sebelum mereka jawab hari ini Allah sudah kasih tahu apa yang akan dijawab oleh orang-orang yang kayak begini paham maaf sampai kapanpun antum ketemu orang yang menjadikan tawasul tawasul yang tidak syarih mereka akan bilang kami tidak menyembahnya tapi kami menjadikannya sebagai tawasul ya maaf sebelum mereka akan jawab kami tidak menyembahnya kami hanya menghormati dia menjadikan dia sebagai tawasul perantara antara kami dengan Allah kalau mau tawasul pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau secara akal maafum maafum nabi sallallahu alaihi wasallam kalau boleh ngantri penuh orang semua disana benar apa gak pak keliling itu di kuburan beliau yang pernah kesana ke negeri Saudi kan kuburannya dijaga benar gak dijaga sama askar ngedeketin entes pergi pergi biar apa biar gak ada yang deketin berlebihan gitu kesyirikan berlajarela harusnya manusia mikir yang punya ya akalnya normal sehat kok gak boleh paham gak ini kan orang yang luar biasa kenapa gak boleh dideketin ya gak kalau ininya masih masih apa tuh ketawa kan secara logika kalau mau tawasul ya ke dia sallallahu alaihi wasallam nabi maksum ya paling gak kalau gak ke dia ke sebelahnya siapa abu bakar kenapa min ahlil jannah kan di abu bakar penghuni surga kalau gak ke sebelahnya lagi jangan jauh-jauh ke banten gitu kan dah azan ya ya cukup cukup oh lanjut syaratu Allah wa'aklam subhanakallahu bihamdika syarwal ilai ilai lantassab berkawatu bilai aset aset Terima kasih. 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 Kita masuk ke dalam pembahasan bahwasannya pengingkaran terhadap atau kesyirikan menduakan Allah subhanahu wa ta'ala Itu biasanya lebih terbanyak terjadi pada masalah uluhiyah yaitu tauhid al-ibadah Kemudian Allah menjelaskan di dalam surat Yusuf ayat 106 Di dalam surat Yusuf ayat 106 Tentang keadaan manusia, keumuman manusia Kediman wa hadisan yang dahulu maupun yang saat ini Mereka beriman kepada tauhid rububiyah Ya bertauhid dengan tauhid rububiyah Yaitu definisinya yang mudah adalah Semua mengesahkan semua perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Mengesahkan semua perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Itu tauhid rububiyah Seperti menciptakan Kita esahkan bahwasannya tidak ada yang menciptakan kecuali dia Memberi rizki kita esahkan Maksudnya apa? Kita yakini hanya satu yaitu pemberi rizki adalah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian apalagi misalnya menurunkan hujan Membatalkan hujan Kematian, kehidupan adalah haknya mutlak Atau kita yakini ini adalah sebagai hak atau pelakunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang disebut dengan tauhid rububiyah Dan keumuman manusia mengimani ini Keumuman manusia mengimani at-tawhid rububiyah Mengimani tauhid rububiyah Ada pun kesyirikan Kesyirikan itu banyak terjadi dalam ruang lingkup ibadah Ibadah itu kaitannya dengan tauhid uluhiyah Uluhiyah yaitu Kalau tadi rububiyah Mengesahkan segala perbuatan Hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang melakukannya Kalau tauhid rububiyah kebalikannya Melakukan segala perbuatan ibadah Hanya untuk Allah Itu tauhid uluhiyah Kalau rububiyah Kita meyakini segala sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh selain Allah Maka hanya Allah saja yang kita esahkan, yang kita yakini Itu tauhid rububiyah Tapi kalau tauhid uluhiyah Memberikan semua ibadah hanya kepada Allah Itu tauhid uluhiyah Makanya disebut juga dengan tauhid ibadah Kalau antum, kalau kita baca kitab-kitab tauhid Tauhid uluhiyah disebut dengan tauhid ibadah Kenapa? Karena segala bentuk ibadah Jenis ibadah apapun juga ditujukan hanya kepada Allah Itulah tauhid uluhiyah Dan diterangkan oleh para ulama Diantaranya oleh Syekh Saleh dalam kitabnya ini Bahwasannya Inhiraf atau syirk Itu banyak terjadi Di dalam ibadah Di dalam ibadah Perkara ibadah Tapi kalau perkara rububiyah sedikit Sedikit, ada tapi sedikit Nanti disebutkan Allah katakan Wama yu'minu akhtaruhum billahi illa wahum musyrikun Kebanyakan manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wahum musyrikun Allah sendiri yang mengatakan Dan mereka juga menyekutukan Allah Dalam hal apa? Ibadah Mereka beriman dalam hal apa? Rububiyah Mereka menyekutukan Allah dalam hal Uluhiyah Makanya dikatakan oleh Allah Dalam surat Yusuf ayat 106 Wama yu'minu akhtaruhum billahi illa wahum musyrikun Iman mereka tercampur dengan perbuatan kesyirikan Sekecil-kecilnya kesyirikan Dia lebih besar daripada maksiat yang terbesar Sahih? Sepakat gak tuh? Paham gak? Belum paham Sekecil-kecilnya kesyirikan Dia masih lebih besar daripada sebesar-besarnya dosa maksiat yang lainnya Hah? Paham gak maksudnya? Yang belum? Kalau kesyirikan ini haknya mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Allah katakan Allah tidak mengampuni Siapa saja yang menyekutukannya Dan mati di atas itu Hak mutlak dia Subhanahu wa ta'ala Maka dengan ayat yang kita sebutkan Sebagian ulama mengatakan Mau syirik besar maupun syirik kecil Itu tidak diampuni Sebagian ulama mengatakan demikian Walaupun jumhur atau kebanyakan ulama mengatakan Yang dimasuk tidak diampuni Adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan-kesyirikan besar Kemudian tidak bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala Atau belum bertobat sampai meninggalnya Jadi Allah sudah mengabarkan kepada kita Kebanyakan manusia mengimani, beriman dengan Tauhid, rububiyah, illa wahum musyirikun Dan mereka menyekutukan Allah di dalam beribadah Menyekutukan Allah dalam ibadah Kemudian beliau berkata Walam yajhad wujudan Rabbi Illa nazarun yasirun minal bashar Kafir'amun wa syuyuyin Fi hadat zaman Tidak mengingkari rububiyahnya Allah Tauhid, rububiyah Kecuali hanya sekelompok kecil dari manusia Seperti Firaun dan orang-orang Orang-orang syuyuh Dan yang sejenisnya Mereka mengingkari sebab pengingkarannya Allah Tauhid, Tauhid, rububiyah Tauhid, Allah tau gak sebab mereka mengingkari Tau, pastilah Kalau antum bilang gak tau, kufur antum Kufur gak? Kufur inna Allah hasami'un alim Apa artinya alim? Alim Mengetahui tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari dia Semuanya dia tau Semuanya dia subhanahu wa ta'ala Tauhid, Allah kabarkan Tentang pengingkaran Firaun Yang Firaun mengingkari Ana robbukumu A'la Kata Firaun kan gitu ya Bener apa gak? Surat apa tuh? Surat A Anazi'at Kata dia apa? Ana robbukum Aku adalah rob kalian Yang tinggi Kata Firaun Allah kasih tau Pengingkaran Firaun Dan orang-orang yang mengingkari Setelah Firaun Dan sampai hari kiamat Allah katakan Dalam surat An-Namal Ayat ke-14 Allah berkata Mereka orang-orang yang mengingkari Rubbiya Allah Mereka mengingkarinya dengan kesombongan Dan zulman Kezaliman Allah kasih tau Ini urusan Allah nih Ini urusannya Allah nih Allah udah kasih tau Siapapun yang mengingkari Wujudnya Allah Pasti hatinya Meyakini adanya Allah Cuman lisannya aja Karena kesombongannya Mahfum gak? Yang kasih tau siapa? Robul Alamin Antumbaja surat An-Namal Ayat 14 Allah kasih tau Wastai koneks Ha anfusuhum Hatinya Itu ikrar Gak mungkin Dia bilang Wah yakin Ana yakin Saya yakin Aing yakin Kalau orang Sunda gitu ya Bener gak? Gak ada pencipta gitu-gitu kan Bohong Kenapa kita bilang bohong? Kalau kita bilang bener Berarti bertentangan dengan ayat ini Ayat ini mengabarkan Siapapun yang bilang Tidak ada Tuhan Atau tidak ada Rob Tidak ada pencipta Gak mungkin dia meyakini Tidak ada pencipta 100% hatinya Mahfum? Kenapa? Karena Allah sudah kabarkan Siapapun orang yang sejenis ini Dan Sejenis Fir'aun Dan yang sejenisnya Seperti Fir'aun Dan yang sejenisnya Mereka hanya mengingkari Mereka hanya mengingkari di lisannya Tapi hati mereka Tidak mungkin bisa mengingkari Mereka tidak mungkin bisa mengingkari Makanya Allah kasih tahu Hatinya Orang-orang seperti Fir'aun Itu tetap meyakini Akan adanya Rob Tidak mungkin Ada sesuatu Tanpa pencipta Makanya jarak Atau sedikit Tauhid Rub'ubiyah Diingkari oleh manusia Banyaknya manusia Jatuh ke dalam Kesyirikan Yaitu Di Tauhid Uluhiyah Dan manusia Yang bertauhid Dengan Tauhid Rub'ubiyah Belum masuk Islam Belum Dikatakan Muslim Sampai kapan Sampai dia Bertauhid Dengan Tauhid Uluhiyah Yaitu apa Melakukan ritual-ritual Ibadah Mampu tidak Tidak menyelamatkan manusia Walaupun ikror Walaupun dia mengakui Adanya pencipta Sebelum dia melakukan Ritual-ritual Ibadah Yang diharuskan Yang harus dikerjakan Orang yang ikror itu Orang yang meyakini Adanya Rob Kita buktikan Salah satu Pembatal keislaman Seseorang Setelah Perincian Setelah Iqamatul hujjah Adalah apa Mentar Kusalah Meninggalkan Salat Setelah Iqamatul hujjah Setelah hujjah Didirikan Para ulama berkata Salah satu Sebab Batalnya Islam Seseorang Adalah Karena Meninggalkan Salat Kata Nabi Sallallahu Al-Farqu Wafiriwayatin Al-Ahdu Bainana Wabainahum As-salah Perbedaan Antara kami Dengan mereka Adalah Salat Siapa saja Meninggalkannya Maka Dia telah Kufur Tapi Butuh Perincian Hadis ini Tidak Tidak Seringan Seringan Yang kita Ucapkan Jadi Tidak Boleh Kita Mengucapkan Pada orang Yang Tidak Salat Langsung Kufur Tidak Boleh Butuh Perincian Yang Panjang Tidak Bukan Tidak Boleh Bahkan Kata Nabi Sallallahu Assalam Barang Siapa Yang Berkata Kepada Saudaranya Ya Kafir Wahai Orang Kafir Kemudian Yang Disebutkan Tidak Tidak Termasuk Orang Yang Kafir Di Sisi Allah Maka Kekafirannya Pulang Kepada Orang Yang Ucapin Berarti Apa Seburuk Apapun Manusia Tidak Boleh Antum Bilang Dia Kafir Setelah Sebelum Iqamatul Hujjah Dan Itu pun Urusannya Atau Yang berhak Untuk Itu Mereka Orang-orang Yang Petinggi Yaitu Para Para Ulama Yang Memutuskan Yang Memberikan Menegakkan Hujjah Untuk Orang-orang Seperti Ini Kita Tetap Menghukumi Dia Muslim Walaupun Tidak Baik Muslim Yang Fajir Mampung Jadi Jangan Disalahpahkan Jangan Disalahpahami Hadis Yang Mulia Ini Terantum Melihat Orang Gak Solat Habis Pulang Ngaji Disini Kafir Gitu Lagi Terus Ngajinya Maksudnya Apa Itu Malam Selasa Malam Rebo Katanya Kafir Kalau Gak Solat Waduh Anak Salah Padahal Antum Yang Salah Pahamin Makanya Jelasin Begini Kalau Misalkan Masih Ada Yang Memahami Seperti Itu Anak Berlepas Diri Hadis Ini Memang Hadis Ini Butuh Perincian Dan Manusia Perlu Iqamatul Hujjah Sampaikan Hujjahnya Dulu Ada Kejahilan Gak Pada Orang Itu Sehingga Meninggalkan Salat Dan Seterusnya Nah Kemudian Bagaimana Kalau Orang Bukan Hanya Salat Yang Ditinggalkan Paham Tak Tapi Ibadah Ibadah Yang Lainnya Makanya Kan Tadi Dikatakan Seorang Yang Sudah Bertauhid Dengan Tauhid Rububiyah Tidak Masuk Atau Belum Masuk Dalam Islam Gitu Kalau Satu Perbuatan Ditinggalkan Islam Dalam Islam Yaitu Salat Bisa Membuat Batal Bagaimana Kalau Semua Ibadah Tidak Dilakukan Mampu Tak Makanya Dikatakan Oleh Para Ulama Siapapun Manusia Yang Bertauhid Dengan Tauhid Rububiyah Maka Belum Dikatakan Muslim Sampai Kapan Sampai Dia Bertauhid Dengan Tauhid Uluhiyah Yaitu Setelah Dia ikror Setelah Dia Menyatakan Allah Sebagai Robnya Dikatakan Diyakini Maka Disembah Robnya Itu Yang Diyakini Kalau Sebatas Diyakini Kalau Sebatas Diyakini Maka Belum Bisa Menyelamatkannya Dari Neraka Kenapa Yang Satu Ditinggalin Aja Seperti Sholat Tadi Bisa Membuat Islam Batal Bagaimana Kalau Semua Ajaran Atau Amalan Yang Ada Dalam Islam Tidak Dilakukan Jelas Ya Jadi Kesyirikan Itu Banyak Terjadi Di Dalam Dalam Ibadah Makanya Disebut Juga Dengan Tauhid Uluhiyah Jadi Di Dalam Ayat Atau Di Dalam Surat An-Namal Ayat 14 Ini Allah Mengabarkan Tentang Orang-orang Yang Seperti Fir'aun Yang Tidak Mengakui Atau Ilhad Ilhad Itu Ingkar Terhadap Rob Terhadap Pencipta Tidak Mengakui Adanya Pencipta Maka Allah Sudah Kasih Tahu Pada Kita Wosanya Orang Yang Ingkar Terhadap Rububiyah Hatinya Tidak Mungkin Ingkar Karena Allah Sudah Kasih Tahu Hatinya Tetap Meyakini Tidak Mungkin Dia Keluar Begitu Aja Tanpa Dinyiptain Tidak Mungkin Gunung Tegak Tanpa Ada Yang Menciptakan Tidak Mungkin Hujan Itu Turun Tanpa Ada Yang Menurunkan Dikatakan 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 oleh Sheikh Wa Ukuluhum Ta'rif Anna Kulla Makhlukin Labuddalahu Min Khalikin Dan Akalnya Mengetahui Semua Makhluk Semua Yang Diciptakan Makhluk Itu Bahasa Arab Bahasa Indonesia Yang Diciptakan Ya Makhluk Itu Bahasa Arab Artinya Yang Diciptakan Kalau Khalik Yang Menciptakan Semua Makhluk Membutuhkan Khalik Pencipta Tidak Mungkin Ada sesuatu Tanpa Ada yang Menciptakan Gitu Kemudian Apa Bedanya Katanya Kan Tidak Ada Pencipta Selain Allah Betul Tidak Kemudian Ini Ada yang Bilang Ada yang Menciptakan Ini Apa Namanya Botol Ada yang Bikin Semen Ada yang Cipta Ini Itu Bukan Menciptakan Pada Hakikatnya Merubah Satu Nama Ke Nama Yang Lain Cuman Bahasa Kita Yang Simple Menciptakan Membuat Yang Namanya Menciptakan Membuat Sesuatu Yang Dari Tidak Ada Menjadi Ada Siapa Yang Bisa Gak Ada Kecuali Allah Benar Apa Benar Semua Ciptaan Manusia Pada Hakikatnya Namanya Adalah Cuman Rubah Dari Satu Nama Ke Nama Yang Lain Betul Apa Mobil Sebelum Jadi Mobil Hilangin Tupiloknya Semua Apa Itu Seng Doang Benar Nggak Ya kan Cuman Seng Awalnya Itu Yang Pintunya Segala Macem Itu Ban Karet Namanya Karet Awalnya Benar Nggak Dibentuk Jadi Ban Berubah Jadi Bulut Itu Namanya Ban Lemari Kayu Awalnya Apa Pohon Berubah Namanya Bukan Diciptakan Tapi Merubah Dari Satu Nama Ke Nama Yang Lain Tidak Ada Pencipta Yang Hakiki Kecuali Allah Benar Nggak Kalau Allah Ciptain Ana Dan Antum Awalnya Kan Nggak Ada Bahnya Juga Nggak Ada Dia Ciptakan Subhanahu Wa Ta'ala Itu Perbedaan Pencipta Kalau Ada Orang Yang Bilang Kan Ada Percipta Ini Buktinya Anda Bisa Ciptain Antum Pada Hakikatnya Bukan Menciptakan Tapi Merubah Satu Nama Ke Nama Yang Lain Cuman Bahasa Kita Bilang Menciptakan Juga Benar Penemuan Baru Bukan Penemuan Baru Namanya Baru Dari Satu Nama Pindah Nama Yang Lain Ya Kemudian Yang Tadi Tertinggal Pembahasan Tentang Ayat Surat Az-Zumar Ayat 3 Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebelum Saudara-saudara Kita Hari Ini Yang Salah Yang Kurang Tepat Di Dalam Menempatkan Makam Atau Kuburan-kuburan Orang-orang Yang Salah Orang-orang Yang Dianggap Orang-orang Yang Salah Yang Mereka Berdoa Di Situ Mereka Baca Quran Atau Ritual-ritual Ibadah Yang Lainnya Sebelum Mereka Bilang Ya Ingat Sebelum Mereka Kasih Jawaban Kami Tidak Sembah Mereka Tapi Kami Menjadikan Mereka Sebagai Tawasul Sebelum Ente Jawab Allah Udah Kasih Tau Ente Mau Jawab Apa Paham Nggak Ente Akan Jawab Ini Sebelum Ente Jawab Ente Kita Semua Sudah Dikasih Tau Ente Sebelum Sebelum Tau Tau Karena Allah Udah Kasih Tau Duluan Paham Nggak Kan Orang-orang Yang Melakukan Ritual-ritual Ini Jawabannya Begini Enggak Saya Enggak Sembah Sahih Enggak Saya Ibadah Pada Allah Mutlak Sahih Benar Nggak Antum Buktir Aja Sendiri Tanya Marah Dia Kalau Dibilang Jangan Sembah Pukuran Itu Marah Nggak Marah Dia Bilang Saya Enggak Sembah Dia Saya Cuma Jadikan Dia Sebagai Tawasul Gara-gara Tawasul Bolos Kerja Benar Nggak Kan Tawasul Malem-malem Jam 12 Sampai Jam 5 Pagi-paginya Ngantuk Ijin Ke kantor Sakit Benar Nggak Sakit Nih Nggak Bisa Masuk Gara-gara Apa Apalagi Kalau Pas Musim Ada Musim Ada Ada Musim Datang Ke kuburan Anu 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 Sekampung Yang datang Pakai Sewa Bis Datang Kenapa Saya tahu Karena Sedunya Begitu Ya kan Kemakam Kalau Dipikirin Kayak Orang Apa Kan Secara Logika Kalau Mau Berangkat Barang-barang Kemakam Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Iya Dia Masum Benar Masum Akalnya Dipakai Sebelahnya Kalau Enggak Bisa Siapa Abu Bakar Ahlul Jannah Sudah Pasti Pasti Enggak Kalau Enggak Pasti Kalau Antum Bila Enggak Pasti Bila Antum Kufur Iya Enggak Kenapa Karena Yang Ngomong Muhammad Abu Bakar Fil Jannah Umar Fil Jannah Usman Fil Jannah Ali Fil Jannah Abdurrahman Bin Auf Fil Jannah Ubayidillah Fil Jannah Sepuluh Sahabat Ini Disebutkan Dari Lisannya Lisannya Salah Kalau Lisannya Salah Antum Bantah Perkatan Allah Wama Yantiku Anil Hawa In In Huwa Ila Wahyu Yuh Ini Orang Syiah Bilang Surganya Siapa Abu Bakar Masuk Surganya Siapa Antum Kalau Dengar Orang Syiah Dia Pasti Ngomong Begitu Tapi Sesama Mereka Kalau Lupa Antum Tidak Mungkin Takiyah Biasa Gitu Iya Bener Kan Ada Muhadarrah Ada Ceramahnya Mereka Kan Beredar Tentang Hadis Ini Ini Hadis Surganya Siapa Katanya Gitu Subhanallah Dia Belum Begitu Buat Apa Tuh Buat Ragu 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 Islam Bener Nggak Muhammad Kan Masih Dunia Tau Dari Mana Abu Bakar Masuk Surga Masya Allah Berarti Apa Berarti Al-Quran Surat An-Najam Itu Salah Salah Nggak Salah Nggak Salah Karena Muhammad Masih Mungkin Ngomong Ngacok Kili Bener Apa Bener 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 Kan Dia Bilang Muhammad Tau Dari Mana Kalau Abu Bakar Dan 10 Orang Sahabat Lainnya Masuk Surga Berarti Kalau Gitu Konsekuensinya Ayat Itu Salah Bener Nggak Kan Gitu Konsekuensinya Nah Lu Gimana Caranya Ya Kelenger Dia Bantah Datuk Maaf Maaf Nggak Nah Wa Ma Na'buduhum Ila Li Yukar Ribuna Yilallahi Zulfa Ayat Yang Mulia Ini Dalam Surat Az-Zumar Ayat Ketiga Ini Jawaban Sampai Hari Kiamat Akan Jawabnya Seperti Ini Orang Yang Menjadikan Tawasul Tawasul Yang Tidak Dibenarkan Dalam Magama Ini Jawabnya Ini Antum Kasih Tahu Sebelum Nanti Kasih Tahu Nih Allah Udah Kasih Tahu Duluan Ini Bakalan Jawab Apa Oh Iya Oh Oh Iya Oh Iya Cuman Kembali Lagi Hidayah Itu Punya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mau Sebagus Apapun Dakwanya Siapapun Yang Nyampaikan Kalau Allah Tidak Takdirkan Dapat Hidayah Sudah Nangis Antum Nangis 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 Rasul Nangis 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 Kan Pengen Pamannya Dapat Hidayah Turun Ayat Engkau Muhammad Tidak Bisa Memberi Hidayah Kepada Orang Yang Engkau Cintai Gimana Lagi Saya Apalagi Saya Yang Ngomongnya Masih Banyak Salahnya Apalagi Orang Orang Selain Beliau Kalau Beliau Saja Dikatakan Allah Tidak Bisa Memberikan Hidayah Taufiq Kecuali Hak Mutlak Taufiq Mutlak Punya Allah Kalau Ustaz Dai Asatidah Masyaih Itu Hanya Memiliki Hidayah Tul Bayan Menjelaskan Taufiq Mutlak Punya Dia Subhanahu Wata'ala Nangis Kita Cuma Bisa Nangis Udah Da'wah Serius Sungguh Sungguh Sama Ibu Sama Bapak Sama Kakek Sama Nenek Sama Isri Sama Tetangga Ya Cuman bisa Nangis Dan berdoa Ya Allah Terus Terus Nggak Jangan Antum bilang Gue 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 Bilangin Malu 10 Kali Gue Ada Bilangin Malu 20 Kali Ini Bahasa Salah Salah Kan Rasul Nggak Bilang Gitu Ke Pamannya Bilang Nggak Sampai Kapan Sampai Pamannya Mati Terus 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 Dawa Lemah Lembut Dawa Terus Jangan Ya Udah Udah Serih Nisat Cerain Jangan Mahmul Cerain Ete Kira Beli Kacang Habis Makan Buang Cabai Nikah Proses Panjang Nggak Seperti Itu Semudah Itu Bener Apa Ya Masalah Sat Baru Ngaji Kemarin Mau Cerain Ini Ada Ada Kayak Gini Ada Gak Ada Mungkin Ada Mungkin Ada Kenapa Saya Bila Mungkin Saya Punya Temen Pak Subhanallah Saya Nggak Sebut Namanya Lagi Tidur Jenggot Jadi Potong Habis Sama Istrinya Dia Dateng Ustaz Cerain Jangan Cerain Jangan Ustaz Astag Ini Wakil Cerita Dateng Masjid Tanya Habis Cenggot Masya Allah Bener Bener Habis Istrinya Potong Ya Hati 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 Kalau Soalnya Kalau Lagi Melek Itu Berantem Mula Salah Dakwain Lemah Lembut Pelan Pelan Kan Dulu Kita Kita Susah Susah Hari 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 Ini Aja Antum Mau Motong Celana Mikir Seribu Kali Bener Nggak Bener Apa Bener Antum Mau Motong Celana Potong Jangan Potong Jangan Bener Nggak Mau Saklek Saklek Sama Orang Bener Apa Bener Ntar Kalau Lagi Disini Pelananya Yang Ini Yang Naik Kalau Tempat Yang Lain Lananya Yang Turun Ada Nggak Disini Gitu Eh Di rumah Maestrinya Saklek Saklek Nggak Boleh Haram 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 Masya Allah Semua Manusia Salah Salah Nggak Allah Nabi Kita Sudah Kasih Tahu Kulu Ibni Adam Kotok Semua Manusia Bersalah Semua Manusia Punya Peluang Yang Sama Masuk Surga Sama Enggak Peluang Sama Gitu Semua Manusia Peluang Yang Sama Masuk Jannah Kulu Umat Iyada Kulu Nari Jannah Semua Umat Ku Akan Masuk Surga Semua Umat Ku Punya Peluang Yang Sama Masuk Surga Sisi Ketaatan Pada Nabi Itu Yang Membedakan Semakin Taat Maka Semakin Dekat Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gitu Kemudian Ta'rif Atau Pengertian Dari Syirik Menjadikan Menjadikan Tandingan Untuk Allah Dalam Rububia Dan Dalam Ilah Disini Ada Pembahasan Kitab Kolmuhid Nah Di dalam Kolmuhid Itu Karya Syekh Uthamin Rahim Allah Ta'ala Itu Disebutkan Anwa Usyib Macem-macem Nesirikan Nanti Datang Kajian Itu Itu Nanti Disitu Disebutkan Dari mulai Tatoyur Kemudian Mengucapkan Untung Ada NT Untung Ada NT Salah 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 Pernah Ada Sahabat Nanti Pembahasannya Nanti Dibahas Sama Ustaznya Dalam Pembahasan Tentang Perkataan Untung Ada NT Pernah 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 Ada Seorang Sahabat Yang Berkata Pada Nabi Sallallahu Assalam Lallahu Lallahu Wa Anta Seanai Bukan Karena Allah Dan Engkau Nabi Marah Semarah Marahnya Nabi Kita Marah Berkata Pada Orang Ini Apakah Engkau Mau Menjadikan Untuk Allah Atau Menjadikan Saya Tandingannya Allah Untung Ada NT Yang Benar Karena Takdir Allah Kemudian Antum Itu yang Benar Lafadnya Kemudian Bukan Dan Kalau Dan Berarti Menyamakan Antara Uluhiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Mahluknya Ini Yang Rasul Marah Yang Benar Lafadnya Adalah Kemudian Bukan Dan Jadi Kalau Bahasa Kita Terkadang Kita Suka Salah Di dalam Mengucapkan Terlebih Itu bisa Jatuh Ke Dalam Kesyirikan Kalau Kita Meyakini Kalimat Untung Ada NT Karena Dia Sebabnya Salah Karena Tidak Ada Yang Terjadi Sesuatu Pun Di Muka Bumi Ini Kecuali Kehendak Siapa Kehendak Allah Kebetulan Dia Jadi Penolong Makanya Dibilang Yang Tepat Adalah Kalau Bukan Karena Allah Kemudian NT Allah Sebut dulu Kalau Bukan Karena Allah Kemudian NT Itu Pengertian Dari Syirik Menjadikan Tanding Untung Allah Dalam Rububia Dan Ilahiyah Dan Keumuman Syirikan Tadi Kita Sebutkan Terjadi Di Dalam Uluhiyah Rububia Kemudian Asyirku A'udham Dhunub Belum Kita Masuk Dalam Macam Macam Syirik Itu Adalah Dosa Yang Paling Besar Ya Karena Beberapa Perkara Yang Pertama Liannahu Tashbihun Lil Makhluk Bil Khaliq Fi Khosaisi Al Ilahiyah Karena Menyamakan Makhluk Dengan Khaliq Di Dalam Hal-hal Yang Menjadi Kekhususan Punya Allah Kenapa Syirik Termasuk Atau Adalah Dosa Yang Paling Besar Yang Pertama Karena Kesirikan Adalah Menyamakan Antara Makhluk Dengan Allah Di Tempat Tempat Yang Seharusnya Hanya Allah Yang Mampu Melakukannya Atau Yang Bisa Melakukannya Atau Yang Hanya Kepada Allah Seharusnya Dituju Makanya Dia Dikatakan Kesirikan Adalah Dosa Yang Terbesar Allah Katakan Surat Luqman Ayat 13 Manusia Paling Zalim Di Muka Bumi Ini Siapa Siapa Orang Kafir Mutlak Secara Umum Manusia Paling Zalim Di Muka Bumi Orang Kafir Zalim Kepada Siapa Pada Allah Kenapa Karena Dia Tidak Menyempat Tidak Menempatkan Dat Yang Seharusnya Disembah Kemudian Dia Sembah Dat Yang Lain Makanya Kalau Ada istilah Yang Ada istilah Yang Beredar Orang Kafir Ini Lebih Baik Dari Orang Muslim Istilah Ini Saya Bilang Kurang Tepat Karena Apa Karena Seburuk Buruknya Orang Muslim Bisa Atau Masih Punya Potensi Atau Masih Punya Peluang Masuk Surga Sahih Seburuk Buruknya Orang Muslim Masih Punya Peluang Surga Mana Dalilnya Kata Nabi Sallallahu A.W. 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 Adqal Al-Jannah Man Qala La Ilaha Ilallah Walau Qana Mi Qala Darrah Masuk Dalam Surga Nanti Dimasukkan Ke Surga Setelah Hampir Selesai Orang-orang Yang Layak Masuk Surga Hampir Selesai Maka Dicari Dulu Dinar Orang-orang Yang Masih Di Dalam Hatinya Adalah Ilaha Ilallah Dikeluarkan Masuk Ke Jannah Orang Muslim Seburuk Buruknya Orang Muslim Masih Punya Kesempatan Ini Iya Nggak Tapi Kalau Ada Istilah Bila Orang Kafir Ini Lebih Baik Tidak Lebih Baik Tetap Lebih Baik Orang Muslim Yang Paling Tidak Baik Iya Nggak Bener Apun Sementara Kebahagiaan Sementara Kesengsaraan Juga Sementara Tapi Besok Nanti Ini Si Muslim Dan si Kafir Ini Beda Yang Satu Akan Disiksa Selama Lamanya Yang Satu Disiksa Tapi Ada Batas Waktunya Kalau Dia Muslim Iya Bener Apa Bener Ini Dia Akan Bilang Dadah Gitu Kan Sama Orang-orang Kafir Kenapa Makanya Orang-orang Kafir Itu Dibalas Oleh Allah Kebaikannya Di dunia Ini Antum Bisa Lihat Dalam Kitab Riyadul Sadehin Dalam Baproja Allah Sebutkan Atau Nabi Sebutkan Disitu Tentang Balasan Yang Kontan Kes Buat Orang-orang Kafir Yang Berbuat Baik Kan Suka Tim Ustaz Kok Orang Kafir Nggak Nyembah Allah Tambah Kayak 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 Buktinya Buktinya Ini Buktinya Hadis Ini Orang Kafir Kalau Beramal Baca Baproja Nanti Kalau punya Kitab Riyadul Sadehin Baproja Disitu Disebutkan Orang Kafir Kalau Beramal Balasannya Kontan Dari Allah Cepret Cepret Dikasih Tapi Orang Muslim Kalau Beramal Balasannya Ada 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 Simpanan Kenapa Orang Kafir Dikasih Balasan Allah Di Hadis Ini Di Ujungnya Disebutkan Apa Kata Allah Kata Nabi Agar Allah Tidak Punya Hutang Pada Mereka Di Dalam Membalas Balas Apa Kebaikan Lihat Subhanallah Orang Kafir Berbuat Baik Aja Dikasih Balasan Apalagi Antum Orang Muslim Apalagi Kita Yang Berusaha Takor Makanya Senantiasa Berapa Husnullan Berprasangka Baik Kepada Dia Kalau Orang Kafir Aja Dikasih Minum Masa Orang Yang Nyembah Tunggang Tungging Gak Dikasih Minum Kan Secara Akal Seperti Itu Kata Allah Dalam Al-Quran Apa Setiap Mahluk Yang Ada Di Muka Bumi Ini Allah Jamin Rizkinya Maka Orang Muslim Harus Yakin Punya Rizki Di Dunia Jangan Putus Asa Cari Kayak Apa Kayak Burung Kita Kan Diajarin Tawakal Oleh Nabi Seperti Tawakalnya Burung Keluar Burung Itu Bukan Bukan Insinyur Bukan Magister Bukan Estigalah Dia Burung Hewan Tapi Kita Disuruh Tawakal Kayak Dia Keluar Yang Penting Keluar Usaha Mau Ngapain Yang Penting Keluar Halam Dagang Dan Seterusnya Kerja Dan Seterusnya Allahu Tawakal A'la Wa Alam Saya rasa Cukup Sampai Disini Insyaallah Dilanjutkan Pada Pertumat Yang Datang Tawgut Masyaallah Ngomong Tawgut Ini Intinya Ma'ubida Mindunillah Apa-apa Yang disembah Selain Allah Itu disebut Dengan Tawgut Namanya Terserah Mereka Mau namain Apa Gitu Kan Benar Apa Yang disembah Selain Allah Itu disebut Dengan Tawgut Cuman Namanya Aja Beda-beda Ada yang A Ada yang B Ada yang C Ada yang D Ya Cuman Semua Yang disembah Selain Allah Disebut Dengan Tawgut Tawgut Bukan Yoghut Kalau Yoghut Enak Itu ya Ya Gak Mau Gantung Yoghut Mau Indomaret Gak 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 Penjelasan Perincinya Ini Ada Di Kitab Tawhid Insyaallah Dibahas Sama Ustaz Tawgut Secara Umum Anda Jelaskan Aja Semua Yang disembah Selain Allah Disebut Dengan Tawgut Semua Yang Ditaati Selain Allah Dan Ketaatan Yang Diluar Batas Atau Ketaatan Yang Dilarang Maka Itu Disebut Dengan Tawgut Apakah Umat Yang Hidup Di Masa Fatrah Yaitu Antara Nabi Dan Nabi Yaitu Mereka Yang Hidup Di Dalam Masalah Jahiliah Mereka Tidak Diadab Karena Belum Turun Rasul Bagaimana Sabaiknya Mencari Calon Istri Yang Sudah Paham Sunnah Atau Yang Belum Yang Sudah Paham Apa Yang Belum Kalau Belum Nanti Jenggo Tantum Dipotong Jika Belum Paham Itu Bisa Menjadi Ladang Amal Suami Ini Syaiton Yang Ngomong Benar Nggak Ana Bilang Saya Mau Nikahin Dia Setelah Mau Da'wah Hari Ini Antum Da'wah Besok Lihat Antum Dida'wah Sama Dia Sahih Apa Sahih Itu Shelton Ana Bilang Shelton Talbis Iblis Dipudaya Shelton Apalagi Antum Kenal Agama Ini Masih Berkata Gitu Yakin Itu Shelton Muhammad Taja Nabi Kita Nggak Bisa Beri Hidayah Abu Talib Apalagi Kita Gantengnya Nggak Seberapa Kayaknya Nggak Seberapa Benar Apa Benar Iya Kan Dia Bisa Dapat Hidayah Kalau Antum Gantengnya Luar Biasa Kayanya Kekayanya Dimana Mana Walaupun Terpaksa Ya deh Mau pakai Jilbab Asal Dikasih Mercy Benar Apakah Dikasih rumah Di Pondok Indah Pantai Indah Kapuk Dikasih rumah Nama dia Lagi satu Nggak Apalah Pakai Jilbab Kalau Kalau Antum Kayaknya 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 Kayak begini Dia Mau Tunduk Kalau Wajahnya Pas Pas Rumah Hontrak Anda Mau Kasih Hidayah Udah Gitu Calon Istrinya Misalnya Pegawai Negeri Hari Ini Iya Besok Coba Lihat Besok Antum Didawahin Lu Makan Aja Dari Gua Mau Dawahin Gua Gitu Hah Iya Gak Suaminya Pedagang Atau Suaminya Gajinya Pas-pasan Istrinya Gajinya UMR Ke atas Jangan Banyak Ngomong Kalau Ngomong Kalian Dulu Gajinya Benar Ini Talbis Iblis Apalagi Antum Sudah Atau Apalagi Kita Sudah Mengenal Manhats Ini Sudah Punya Ideologi Metologi Di Dalam Memahami Agama Ini Kan Mutlak Haknya Allah Kasih Hidayah Pada Siapa Buktinya Nabi Kita Itu Orang Terbaik Di Dalam Da'wah Sahih Siapa Dai Terbaik Beliau Bisa Gak Kasih Hidayah Enggak Apalagi Antum Iya Gak Apalagi Kita Syaiton Yang Ngomong Benar Kelenger Antum Sebulan Dua Bulan Gak Apa Nanti Tiga Bulan Mulai Diskusi Gimana Kalau Jenggotnya Potong Dulu Iya kan Kan Beragama Ini Pelan-pelan Benar Selananya Gak 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 Beli Kelana Yang Baru Yang Dipotong Diumpet-umpetin Maistrinya Gitu Jadi Bibit Bebet Bobot Kalau Mau mencari Maka Cari Yang Sudah Sudah Apa Sudah Jadi Sudah Jadi Sudah Matang Kalau Mau cari Yang Terbaik Yang Seperti Mudah Gitu Mencari Istri Lagi Boleh Aja Kalau Sanggup Allah Juga Bilang Apa Berapa Yang Allah Sebut Pertama Satu Bukan Satu Apa Bukan Masna Jadi Yang Satu Kurang Kalau Udah Nggak Sanggup Baru Satu Terakhir Satu Berarti Antum Kurang Kan Disebut Dua Yang Pertama Dua Kalau Enggak Tiga Kalau Enggak Empat Kalau Enggak Bisa Enggak Satu Aja Lah Kalau Cuman Bisa Satu Ya Udah Satu Minimal Dua Cita Cita Ya Gak Bapak Tidak Tidak Hadir karena tidak enak Berarti antum dapat tidak enaknya Karena diundang Apakah hukumnya Kita hadir dalam acara tersebut Memenuhi undangan itu Ibadah Ibadah Kalau datangnya karena tidak enak Tidak dapat nilai Ibadah Memenuhi undangan Itu hak sesama muslim Sebagaimana Nabi SAW Hakul muslim alal muslim Hongsun Lima hak sesama muslim Di antaranya adalah memenuhi undangannya Jadi kalau antum diundang Saudara antum acara apapun Kalau acaranya syari Wajib hukumnya datang Kecuali ada Uzur yang membuat Antum tidak datang Hukum asalnya harus datang Hukum asalnya Tapi kalau ada uzur Boleh tidak datang Nah kemudian bagaimana Kalau misalnya Tercampur Antara perbuatan Kesyirikan Atau bahkan Atau maksiat yang lainnya Boleh tidak datang Boleh tidak datang Wallahu ta'ala A'la' wa'a'lam Dalam kaidah dikatakan Jalbul masalih A'u jalbul masalih A'u Tarkul masalih A'la' Saya lupa Kaidahnya gimana Meninggalkan Manfaat Lebih utama Daripada Mengambilnya Ketika Di dalamnya terdapat Mudarat Itu artinya seperti itu Maksudnya apa Mudaratnya Ketika Antum Bercampur Baur Di dalam Tempat itu Misalnya Jelas-jelas Tempatnya maksiat Misalnya Maksiat lah Tempatnya maksiat Kemudian Juga Bukan Fardu'ain Untuk mendatanginya Maksudnya apa Wasanya Kalau kita Tidak datang Tidak berdosa Tadi saya katakan Kalau hukum Asalnya Harus datang Berdasarkan perkataan Nabi Hak Hak itu wajib Hak sesama muslim Kecuali ada Hal-hal Yang Melarang Atau dilanggar Dalam syariat ini Maka Tidak boleh kita Untuk menghadirinya Pertama Berbenturan Dengan hadis Nabi Muhammad S.A.W Man Ra'aminkum Munkaran Mahfum Ketika kita Datang Ketempat Yang diundang Dan kita Tahu Disitu Didalamnya Ada Kemungkaran Berarti Kita Atau berarti Kita berhadapan Dengan hadis ini Mahfum Hadis ini Menunjukkan Bahwasannya Ada kemungkaran Di depan kita Buat harus kita Ingkari Kan Hadisnya Gini Dan itu Adalah Sekecil-kecilnya Iman Ada orang yang Bilang Misalnya Di tempat Maksiat Anak Ngingkarin Kok Tapi Dipelototin Maksiatnya Dilihatin Saya Sudah Ngingkarin Bener Nih Antum Kalau Nggak Seneng Sama Sesuatu Nggak Seneng Sama Sesuatu Disebut Namanya Juga Nggak Mau Dengar Bener 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 Kalau Antum Nggak Seneng Sama Sesuatu Jangankan Menghadiri Disebut Namanya Juga Udah Males Nih Kasih Contoh Berita Tentang Sepak Bola Sama Berita Tentang Golf Yang Mana Antum Dengar Sepak Bola Mau Nggak 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 Berarti Ada yang Salah Ketika Kita Masih Berada Di Tempat Itu Kecuali Mata Ungu Bihi Balwa Kecuali Sesuatu Hal Yang Tidak Kita Punya Wawenang Untuk Merubahnya Yang Kita Tidak Punya Kesempatan Untuk Tagir Seperti Apa Antum Bekerja Hari Ini Misalnya Campur Baur Antara Laki Dengan Perempuan Antum Cuman Bekerja Iya Nggak Bisa Apa Apa Jangan Ini Jal Dialasan Untuk Tidak Tidak Kerja Udah Jamannya Kayak Begini Sebutin Tempatnya Yang Nggak Ada Maksiat Ada Nggak Kur'an Kur'an Misalnya Ini Kur'an Yang Diambil Tidak Tanggung Tanggung Gitu Subhanallah Dan Seterusnya Mana Tempat Yang Tidak Ada Masyiatnya Contoh Lain Ini Sudah Sistem Yang Tidak Mungkin Tidak Kita Berlepas Nggak Mungkin Kita Berlepas Dari Ini Nggak Mungkin Contoh Naik Kendaraan Umum Ya Saya Dulu Pula Kalau Kuliah Ketika Belum Ada Motor Itu Naik Angkot Saya Punya Satu Kawan Seorang Ustadz Juga Saya Nggak Sebut Namanya Itu Iltizam Saya Coba Saya Kali-kali Pulang Barang Sama Dia Nggak Sengaja Juga Ini Setiap Ada Angkot Ada Perempuan Nggak Mau Naik Saya Ikut Kata Saya Kapan Sampai Rumah Kalau Nggak Mau Naik Tepang Berdeksi Benar Apakah Nggak Ada Perempuannya Antum Cari Kedekbis Isinya Kan Laki Perempuan Sebelahnya Pahanya Kelihatan Benar Apakah Benar Iya Begitu Udah Kehidupan Kita Tinggal Kita Sanggup Nggak Ngadepin Nya Gitu Kalau Nggak Sanggup Pergi Ke Hutan Iya Kan Gitu Kalau Nggak Sanggup Pergi Ke Hutan Nggak Nggak Lihat Yang Gitu Gitu Tuh Hah Kalau Sekarang Inah Memah Taung Bihil Balwa Hak Kita Kalau Anak Istri Antum Hak Antum Paham Kalau Yang Bukan Jadi Hak Antum Berantem Perempuan Sebelah Antum Roknya Pendek Mbak Jangan Pak Rok Pendek Pendek Yang Ini Nggak Boleh Gini Lu Siapa Benar Lu Bapak Gue Aja Nggak Ngomong Apa Apa Gitu Lu Siapa Ya Belar Dia Belang Begitu Berhak Dia Punya Hak Dia Ya Apalagi Dia Bapak Gue Yang Ngasih Makan Nggak Ngomong Apa Apa Entes Siapa Benar Akhirnya Dia Nafsi Nafsi Sendiri Terserah Mau Kayak Apa Kayak Gitu Nah Ini Yang Disebut Dengan Mata Umu Bihil Balwa Yang Nggak Mungkin Kita Menghindar Hal Ini Tapi Kalau Diundang Kan Bisa Menghindar Benar Antum Diundang Acaranya Jelas ABC Itu Maksiat Jelas Bisa Nggak Antum Tidak Datang Bisa Bisa Antum Tidak Tidak Datang Tapi Kalau Kerja Mau Nggak Mau Kan Antum Kerja Coba Antum Cari Kerjaan Yang Isinya Laki Semua Atau Perempuan Semua Sebutin Dimana Ada Tapi Jarang Tetap Ketemu Bukti Bukti Kami Di Mahat Ulung Di Libya Itu Kalau pulang Gedungnya Memang Misah Ketemu Pulang Di depan Mata Yang Malah Tentuk Benar Emangnya Malekat Nunduk Terus Tetap Aja Syeton Lirik 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 Iya Nggak Walaupun Ditutup Cadar Cari Yang Bercadar Itu Syeton Itu Hati Ana Dulu Gitu Iya Syeton Ana Bukan Malaikat Sahih Iya Antum Jangan Bilang Antum Nggak Begitu Antum Begitu Nggak Hebat Kalau Antum Bilang Nggak Hebat Itu Allah Bilang Apa Antum Berarti Bantai Ayat Ini Ayat Ini Menandakan Laki Laki Senang Kepada Nisa Kalau Ada Yang Bilang Laki Laki Nggak Lirik Lirik Matanya Dusta Bener Dusta Ayat Ini Bilang Zuhinalin Nasi Hubbu Syahawati Minan Nisa Kan Allah Yang Tanamkan Kecintaan Kepada Wanita Kepada Luan Jenis Di Dalam Hati Kita Kalau Ada Yang Bilang Dusta Nggak Lihat Sama Sekali Kalau Buta Iya Nggak Lihat Sama Sekali Subhanallah Kalau Buta Memang Makanya Akhirnya Bagaimana Caranya Biar Nggak Keluar Bareng Akhirnya Yang Keluar Bareng Misalnya Keluar Jam 12 Yang Keluar Bareng Eh Yang Keluar Bareng Yang Keluar Duluan Ahwat Ntar Yang Ihwan Keluarnya Belakangan Gerbang Ihwan Di Kunci Tetap Ahwat Yang Belakangan Pulang Kan Ketemu Temu Juga Ektilat Juga Dimana Tempatnya Hari Ini Gitu Paling Bisa Dihitung Dengan Jari Kan Yang Bisa Diterapkan Syariat Ini Yang Bisa Dipisahkan Bahkan Dimahat Pesantren Itu Yang Kan Belum Tentu Setiap Pesantren Punya Seorang Pengajar Wanita Yang Memiliki Kafa'ah Keilmuwan Mahfum Boleh Jadi Keilmuannya Kurang Yang Ada Pada Ihwan Bahkan Kawan Saya Ngajar Di Salah Satu Pesantren Kalau Ngajar Itu Istrinya Ikut Beneran Dia ngajar Disini Misalnya Itu yang diajarkan Anaknya Sema Udah gede-gede Bener gak Iya Bisa dipilih Yang mana Jadi yang Kedua Ketiga Bener gak Makanya Dibawa Istrinya Mau macem-macem Ada Belakangnya Siapa Beneran Istrinya Dibawa Kalau Ngajar Kan Menjaga Kan Laki-laki Laki-laki Jangan bilang Gak punya Gak punya Gak punya Jangan bilang Bohong Dusta Gitu Kalau misalkan Ada yang bilang Anak biasa aja Bergaul sama perempuan Biasa Berarti Itu gak normal Iya Gak normal Bener gak Kalau laki-laki Normal Ketemu wanita Yang gak normal Kan udah pusing Palanya Wanita gak normal Apa maksudnya Tawa tuh Wanita-wanita Yang pakaian Setengah pakaian Ada yang bilang Saya biasa aja Wanita-wanita Yang pakaiannya Luar biasa Biasa aja Biasa aja Bohong Biasa aja Kita laki-laki Kalau dia bilang Biasa aja Maka kita bilang Sama orang ini Antum gak normal Ada yang salah Ada yang salah Bener gak Pak Iya Bapak ngeliat Istri Bapak Pakaiannya sempurna Sama gak sempurna Beda gak Pak Iya Beda gak Itu udah nikah Belum Belum Pulang Habis ini Cari nikah lah Berarti Antum tetep kuping dulu Sudah gitu Wallahu ta'ala A'la wa'alam Ustaz bagaimana Kalau ada orang Islam Kerja ikut orang kafir Atau Cina Apakah Selama sholatnya Diterima oleh Allah Kalau sholat Ya sholat Gak ada urusannya Orang kafir Gitu Ya Anak yakin Di antara Antum Bos-bosnya kafir Bener gak Ya kan Bener gak Di antaranya Atau bahkan Sebagian besar kan Bosnya itu Non muslim Ya Gitu Antum deket lagi Sama dia Dakwahin Gitu kan Dakwahin Tadi yang bilang Ah lo baru Gaji segini Sudah dakwahin Gua lo Gitu kan Gua yang gaji kan Gitu katanya Gitu 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 Kecuali Ada akat Yang berbunyi Antum Boleh bekerja disini Dengan syarat Tidak boleh sholat Jangan Gitu Antum boleh kerja disini Syaratnya Tertulis misalnya Nomor sekian Tidak boleh melakukan sholat Gitu kan Tidak boleh melakukan sholat Tidak ada izin untuk sholat Jangan Dunia ini sementara Jangan dikorbanin Cari rizki Allah sudah bilang Allah sudah jamin rizki kita Jangan hinakan kita Karena perkara dunia ini Cukup Yang benar dari Allah Yang salah dari saya dan dari syaitan Saya bertobat pada Allah Atas kesalahan tersebut Saya juga minta maaf Kalau ada kata-kata yang tidak baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh